Tiga bakal calon presiden Anies Baswe dan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hari ini adu gagasan dalam serasehan 100 ekonom CNBC Indonesia. Anies tampil yang pertama mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berhasil menekan angka pengangguran. Menurut Anies harus ada sinkronisasi pembangunan infrastruktur yang merata untuk menyerap tenaga kerja agar pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan. Kita Alhamdulillah berhasil meningkatkan angka pengangguran pertumbuhan di atas 6 persen, tapi ini tidak kemudian muncul menjadi lapangan pekerjaan yang setara. Kita menyaksikan disini sebagai ilustrasi misalnya Maluku Utara itu PDB regionalnya 22,59 persen, tapi penurunan tingkat pengangguran terbukanya hanya 21 persen. Itu baru mengputaran. Kemudian masyarakat di banyak tempat menjadi penonton, tidak menikmati besarnya pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun. We need to change, ini harus berubah. Justru kita harus mendorong sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja untuk mengalami peningkatan.